Hai, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini. Dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana itu dalam pabrik lapas sawit, bagaimana proses pemelahan dari awal hingga pada akhirnya nanti, lapas sawit ini boleh menghasilkan dalam minyak, dan bagaimana proses yang dilakukan di dalam pabrik sehingga minyak ini boleh dihasilkan. Dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mulai dari awal hingga tahap akhirnya nanti. Ikuti videonya, dan sebelum menopat ya. Dimulai dari tahap pertama yaitu proses pemilihan buah, dimana pada sortasi ini buah akan dipilih sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Sehingga buah yang telah dipilih ini boleh diolah dan masuk ke dalam pabrik, untuk kemudian nantinya boleh memperoleh minyak. Setelah itu, buah akan didorong menuju ke loading rim, dimana loading rim ini berfungsi untuk menampung buah sementara sebelum buah akan diolah lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Dari loading rim, maka buah akan diangkut melalui incline FFB. Setelah dari incline FFB tadi, maka buah akan masuk ke dalam rotusan atau yang biasa disebut juga vertical sterilizer. Dalam proses ini, buah akan dikebus selama 90 menit, kurang lebihnya. Dengan suhu di atas 130 derajat Celcius, bertujuan untuk menurunkan kadar air dan mempermudah proses pengolahan berikutnya. Setelah 90 menit perebusan, maka buah akan dikeluarkan melalui kentir rebusan yang ada di bagian bawah. Dari rebusan tadi, maka buah akan diangkut melalui gengglen SFB. Setelah dari incline SFB tadi, maka buah akan masuk ke dalam tracer, di mana dalam tracer ini akan dilakukan proses pemisahan antara tangkos dan merendolan yang dilakukan dengan sistem pembantingan. Maka, tangkos tersebut akan jatuh ke dalam incline MT1 press. dan setelah proses yang dilakukan dalam tracer, pemisahan antara tangkos dan merendolan, maka selanjutnya tangkos tersebut akan dipres kembali di dalam mesin MT1 press, untuk memaksimalkan dan mengurangi kadar minyak di dalam tangkos. Dan setelah selesai dipres, hasil dari presen tersebut akan masuk menuju ke dalam vibrating, di mana vibrating ini berpenuh untuk penyaringan fotolak. Dan hasil dari penyaringan tadi akan dimasukkan ke dalam tangki di dalam pabrik, yaitu tangki hot water dilution. Sedangkan ampas dari presen tersebut akan dibuang. Perondolan yang dipesahkan di dalam tracer tadi, akan keluar dan jatuh di incline fluid conveyor. Perondolan yang dipesahkan di dalam tracer tadi, akan keluar dan jatuh di incline fluid conveyor. Dan setelah buah diangkut menuju ke degester, maka buah akan dimasukkan ke dalam degester. Fungsi degester ini yaitu untuk melumatkan buah dengan suhu sekitar 90 derajat celcius hingga 95 derajat celcius. Setelah dari degester, maka buah akan turun menuju ke screw press. Screw press ini berfungsi untuk melumatkan dan menghaluskan, memeras buah untuk mendapatkan kandungan minyak. Setelah dipres, maka hasil dari presen tersebut akan masuk menuju ke tangki sentrap tank. Dimana sentrap tank ini berfungsi untuk menyaring pasir dari minyak yang telah selesai dipres. Kemudian tahap selanjutnya akan masuk ke dalam vibrating screen. Dimana vibrating screen ini berfungsi untuk menyaring kotoran ataupun benda yang baru panah, pecah, sil sawit, pasir, ataupun yang lain sebagainya. Dari vibrating screen kemudian masuk menuju tangki kot dan dari kot akan masuk menuju ke tangki yang berikutnya. Fungsi dari CST ini adalah untuk memisahkan antara minyak, air dan selat. Dengan cara pengendapan atau gravitasi di dalam CST ini. Dan setelah itu, dari CST ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu akan masuk ke oil tank. Dan setelah itu, minyak akan masuk ke dalam vacuum dryer. Vacuum dryer ini berfungsi untuk mengurangi kadar air di dalam minyak. Setelah dari vacuum dryer, maka minyak akan dikurung menuju ke storage tank. Di dalam tank ini, suhu akan dijaga dengan suhu tertentu. Dari tank ini, minyak akan didistribusikan kepada penjual. Sedangkan tank yang kedua, slat tank berfungsi untuk mengendapkan kotoran. Dan masuk ke dalam brush trainer dengan cara menyikat kotoran di dalam brush trainer tersebut. Kemudian masuk ke dalam centrifuge. Centrifuge ini akan mengisahkan kotoran dengan minyak dengan petaran tinggi. Dan kotorannya akan terbuang ke limbah. Sedangkan minyak akan mengalir ke dalam tanki SDG. Sedangkan ampas dari scro press tadi, akan masuk ke dalam cbc. Kemudian masuk ke decore cover, maka serabut dan fiber akan masuk ke dalam fiber scro. Sedangkan bijinya akan masuk ke dalam nut polishing drum. Yaitu untuk mengusahkan fiber yang masih tersisa dan benda lainnya seperti batu, besi yang dapat merusak alat kerja lainnya. Kemudian, biji akan jatuh ke dalam conveyor dan akan dikirim menuju ke grading drum. Di dalam nut grading ini, biji atau nut akan jatuh sesuai dengan ukurannya. Kemudian di rifle milik ini, nut tadi akan dipecahkan dan dikirim melalui elevator. Dari elevator akan jatuh ke LTDs 1 dan LTDs 2. Dan berikutnya, masuk ke kelebat. Di kelebat inilah akan dibesarkan antara cangkang dan inti dengan sistem basah. Yaitu air yang dicampurkan dengan kalsium karbonat. Setelah inti dengan cangkang dibesarkan di dalam kelebat, maka akan masuk menuju karnel dryer melalui elevator. Karnel dryer ini berfungsi untuk menurunkan kadar air dengan sistem pemanasan yang dimasukkan ke dalam tank. Setelah itu, akan dikirim ke Karnel Bunker. Yang didistribusikan ke pembeli. Boiler adalah suatu alat konversi energi yang merubah air menjadi uap dengan cara pemanasan di dalam dapur boiler. Kemudian, uap tersebut masuk ke dalam kamar mesin. Sebagian uap akan dipakai untuk mengoperasikan turbin uap. Turbin ini yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik di dalam pabrik PKS. Sedangkan steam atau uap yang lainnya akan dipakai untuk proses pengolahan di dalam pabrik. Terima kasih telah menonton!